Menjadi karakter yang tidak dibully lagi ya Nanti kalau misalnya Jingyu An udah nggak dibully lagi Siapa yang dibully ya ntar ya guys ya? Kira-kira siapa ya? Jingyu An bakal menjadi karakter OP setelah Relic Set ini rilis Apakah iya? Mari kita bahas, let's go! Yo, oke, halo ternyata saya kembali aku istilah di video kali ini aku pengen ngebahas Relic Set baru yang katanya bakalan cocok bener dibarengin sama kata-kata follow-up attack Termasuk Jingyu An yang sering dibully-bully orang ya Apakah Jingyu An akan kembali menjadi karakter yang tidak dibully lagi ya? Nanti kalau misalnya Jingyu An udah nggak dibully lagi siapa yang dibully ya ntar ya guys ya? Kira-kira siapa ya? Oke, jadi Relic Set ini namanya adalah Grand Dock Incarnate to Ashes Jadi ini Relic bakalan rilis di patch 1.5 barengan sama si Argenti dan WoW nanti ya Jadi disini ya bentuknya ya gambar dari Relic Set itu Jadi ini ya untuk kepalanya, ini untuk tangannya disini ya Ini untuk badannya dan ini untuk sepatunya Kalau disini kayak tema-tema api gitu ya, gue nggak tau juga kenapa temanya api Ini mungkin Relic buat Topaz sebenernya gitu loh Tapi ya kan tema-tema api gitu kan Harusnya buat Topaz gitu, Topaz kan fire gitu ya Nah jadi di 2 set ini efeknya itu menambahkan follow-up attack damage sebesar 18% Ya, disini aja kita udah tau ini buat Jingyu An banget gitu ya kan Sama karakter-karakter follow-up attack ya termasuk si Topaz sendiri Dan 4 set ini juga ngebuff damage follow-up attack juga Jadi caranya itu, kalau misalnya karakter kita yang menggunakan Relic Set ini menggunakan follow-up attack Itu bakal ada sistem staking yang dapat ditumpuk sampai 7 kali Dan 1 stacknya itu sebesar 6% Jadi 6 dikali 7 itu sebesar 42% dari 4 setnya ini Ini 4 setnya aja ya Jadi setiap damage follow-up attack yang kalian hasilkan Bakal menghasilkan 1 stack dari Relic Set ini Dan ini tidak ada giliran-giliran Jadi ini bertahan sampai pertempuran itu selesai Jadi ini bagus banget ya Tapi kalau untuk si Jingyu An kenapa bagus banget ya sama Jingyu An Itu Jingyu An cepat ngetrigger full stacknya ini Tapi ya Topaz juga sebenarnya juga cepat juga guys Yang penting Topaz bawa banyak karakter follow-up attack aja di dalam partnya Kalian itu juga cepat untuk ngetrigger full stack dari Relic Set ini Ya kita lihat aja 4 set terbaik buat si Jingyu An sebelumnya itu Cuma nambahin lightning damage sebesar 10% Dan nambahin attack sebesar 20% Dia kecil banget gitu ya Jadi dengan ada buff yang sampai ngebuff itu 60% fall of attack damage Dari Relic Set ini aja guys Itu harusnya berpengaruh besar banget Untuk si Jingyu An yang bermain follow-up attack Dan ditambah lagi 1 planetary set Buat support sih sebenernya Bukan buat Jingyu An tapi buat supportnya Jadi dia meningkatkan 5% energi regenerate pengguna Dan meningkatkan 10% damage yang dikelapkan rekan lain Yang tipe serangannya serupa dengan pengguna Jadi kalau misalnya kalian barengin si Jingyu An sama si Tingyun Bailu gitu ya Itu bakalan dapetin 20% damage buff lagi Buat si Jingyu An yang ketika kalian menggunakan Relic Set ini Jadi Jingyu An itu bisa menjadi karakter yang bener-bener bagus banget Bukan hanya Jingyu An saja sini Sebenernya DPS-DPSannya juga bisa Tapi dengan Relic Set ini juga bisa ngebantulah Buat Jingyu An untuk menjadi karakter yang bagus lah gitu ya Karena memang penyembahasan kali ini memang Jingyu An Karena harusnya Jingyu An itu dengan adanya patch 1.5 ini Si Jingyu An itu tidak bisa dibully lagi guys ya Minimal Jingyu An itu mentok-mentok nih ya Paling bawah tuh tire S setelah Relic Set baru ini rilis Nah bukan hanya Jingyu An saja yang bakalan bagus Jadi si Topaz itu juga bakalan bagus Jadi kalau misalnya kalian pengen grinding Relic Set Buat Topaz nih guys ya Kalian tahan dulu deh Karena Relic Set terbaik itu ya Relic Set yang baru tadi itu gitu Jadi kalian nggak usah gas farming dulu Mending kalian nungguin Relic Set baru itu Nah oke seperti yang kita ketahui sekarang ya Jingyu An itu kalau untuk saat ini Itu memang performannya Menurut aku sih nggak jelek gitu loh Tapi lumayan gitu guys Tapi yang nggak sebagus kayak Daniel gitu ya Ini aja dengan Jingyu An satu set itu Masih mungkin lebih bagus Daniel dengan Like on F2P yang pakai on the fall of an Eon ini Ini langsung aku kasih tunjuk aja ya Gimana ya yang aku maksud itu Nah ini Jingyu An itu cukup lumayan sulit gitu loh Karena mahal lumayan buildnya dia tuh Oke jadi gue coba full buffin disini Oke jadi disini coba aja langsung kita full buffin Pakai di buff ini juga Ini harusnya damage nya udah paling the best lah Nah satu lagi minus Jingyu An itu Kenapa orang nggak suka ya Kalau misalnya dia kena CC Itu si Lightning Lordnya juga ngambek gitu Ikutan ngambek Ikutan ini juga Mau kekerjaan juga dia gitu loh Ini orang kenapa alasannya juga Salah satu alasannya Males sama Jingyu An ini Nah untuk damage ultimate nya Nah damage paling gede tuh ada di Lightning Lordnya ini full stark Nah damage nya sekitar 100 ribu gitu guys Harusnya dengan ada Relic Set baru nanti Itu performanya bisa lebih bagus daripada yang itu guys ya Yang damage nya sebelumnya itu Ini gue pengen ngecek ya Ini ada Ini juga nggak ada buff ya Nggak ada buff tambahan Jadi ini memang pure damage nya si Jingyu An barusan tadi itu Nah tadi ini kira-kira Jingyu An yang aku pinjam tadi ya Jadi ini Jingyu Annya satu set disini ya Dengan attack 3300 Dengan critical rate 83% Dan critical damage 187 disini Ini kan Trace udah full disini ya Ya pokoknya udah full build lah ininya Harusnya dengan adanya Relic Set baru Dan Relic Set baru Planetary yang buat supportnya Jingyu An itu nanti Jingyu An itu bisa lebih perform lebih bagus daripada itu guys ya Sekali lagi nih Jingyu Annya jaman mincamnya Jadi bukan punya gue Jadi ya harusnya dengan ada Relic Set baru nanti Si Jingyu An ini bisa lebih bagus lagi performanya ya Tapi tetep aja untuk masalah mahal buildnya Itu memang problem dari awalnya si Jingyu An guys Kita mungkin butuh support yang bisa nge-buff critical rate sama critical damage yang bagus gitu Yang memang bener-bener lining juga gitu loh Saat ini kan masih tuman tinggiun ya Karena si Jingyu An ini dia susah banget nge-build gitu Kita harus nyari critical rate Kita harus nyari critical damage Kita harus juga mencari attack Kita juga harus nyari speednya dia Kalau misalnya si Jingyu An ini speednya kecil Si Lining Lord ini susah untuk nge-full stack-innya gitu loh Jadi ya cara enaknya ya Kita perbanyak speednya dia Atau kita bawa brownnya gitu ya Jadi cara gampangnya seperti itu Ya kalau untuk masalah itu Jingyu An ini tetap menjadi karakter yang manja Untuk dibuildnya memang mahal tetap masih mahal sih kalau menurut aku untuk dibuild Tapi ya dengan adanya relic set baru ini Si Jingyu An ini harusnya performanya bisa lebih bagus Untuk worth it lah Untuk sebagai yang karakter yang mahal untuk buildnya Yang karakternya Bintang 5 Limited gitu ya Worth it lah untuk kita build dengan bagus gitu ya Dengan sesuai dengan performanya nanti ya Masa kita udah capek-capek nge-build ini karakter Masa kalah dengan karakter yang buildnya tuh lebih mudah Dan like on-nya juga like on F2P Seperti Jingyu dan Daniel gitu ya Nanti harusnya si Jingyu An ini bakal menjadi karakter yang lebih better lagi Dengan adanya relic set baru ini Bagaimana pendapat kalian dengan relic set baru ini Apakah menurut kalian si Jingyu An ini bakal menjadi karakter broken untuk ke depannya Komentar di kolom komentar aku pengen tau juga pendapat kalian nantinya guys So ya terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa di like, di share, dan di satu juga Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax